Halo everybody and welcome, you're back again with me, I'm Call of Tip on this channel. Kali ini kita akan mempelajari beberapa faktor yang menyebabkan flickering. Kenapa hal ini sangat diperhatikan sekali dalam videografi, kenapa tidak difotografi? Let's check this out. Oke, kita akan bahas dulu apa penyebab flickering. Dan seperti apa dengan flickering itu? Kira-kira seperti inilah ngebar flickering. Nah, flickering itu bisa kelihatan seperti kedip-kedip dan bisa juga kelihatan seperti scan lines. Kalau kita lihat di TV tabung, yang jelek sinyalnya. Oke, yang pertama kita bahas adalah flickering berdasarkan refresh rate. Kenapa refresh rate itu bisa berbeda di setiap negara? Ternyata itu akibat dari power outlet di setiap negara itu berbeda. Terutama di Asia. Kalau di Asia itu kenapa menggunakan PAL? Karena refresh rate-nya itu adalah 50Hz. Kalau misalkan di negara-negara Eropa itu menggunakan refresh rate 60Hz. Oke, 60Hz dan 50Hz. Jelas beda dong ya. Kalau kita misalkan pakai di negara 50Hz kita pakai 30fps, bisa jadi dengan 180 derajat shutter angle pun akan tetap kelihatan flicker. Itulah kenapa refresh rate dari kamera pun harus menyelesaikan refresh rate dari lampu atau cahaya yang di sekitarnya. Yang diproduksi oleh nih alistik tadi. Supaya tidak flicker, makanya di settingan kamera itu ada yang namanya NTSC dan PAL. Nah, kalau kita berada di negara PAL, Asia ya. Kecuali South Korea ya. South Korea itu negara Asia, Asia Timur, Asia Tenggara yang tidak menggunakan PAL. Oke, salah satunya adalah channel dari, ya, si Kaisang Pangarep, KW4. Ya, channelnya ini ya, channelnya ini. Nah, kalau kalian berada di South Korea, kalian ya harus menggunakan NTSC untuk menghindari ya masalah flickering tadi. Nah, kalau kalian tidak berada di South Korea, kalian silahkan menggunakan PAL untuk menghindari flicker. Paham ya, kenapa bisa FPS itu bisa mengaruh kepada flickering. Oke, sudah paham ya. Nah, jadi di kamera itu selalu ada settingan NTSC versus PAL. Kalian mau pakai NTSC atau PAL? Silahkan, pilih. Nah, kemudian kalau kita ngobrol di jaman sekarang. Jaman Saiki. Ya, jaman sekarang itu kan rata-rata, ya, lampu itu tidak mengandalkan atau tidak terlalu berpengaruh terhadap refresh rate dari power outlet. Ya, contohnya seperti lampu LED. Lampu LED sekarang rata-rata, ya, sudah flicker free. Anti-flicker, oke. Tidak berkedip-kedip. Nah, kalau misalkan kalian masih menggunakan lampu compact fluorescent atau CFL. Seperti ini. Kelihatan nggak sih? Ya, itulah pokoknya ya. Yang biasanya dipakai kalau fotografi, ya. Lampu fotografi itu rata-rata CFL. Compact fluorescent. Nah, kalau kalian menggunakan LED ataupun menggunakan cahaya langsung dari Allah. Ya, langsung dari matahari. Artinya, kalian tidak akan pusing mana harus PAL, mana NTSC. Kalian boleh milih PAL atau NTSC. Nah, PAL atau NTSC itu milihnya pun ada drawbacknya sih sebenarnya. Kalau kita menggunakan NTSC, kelebihannya ini. Kalau kita menggunakan PAL, kelebihannya ini. Tentu semua ada kelebihan dan kekurangannya, ya nggak? Kalau di PAL, ya. Kalau kalian masuk ke menu Sony yang biasanya sih secara default. Karena Sony yang dijual di Indonesia itu menggunakan PAL secara default. Kalian akan menemukan setting FPS-nya. Ya, setting FPS-nya itu ada di 2550. Ya. Kalau kalian masuk ke NTSC, tentu saja kalian akan menemukan 24 fps-nya. Tidak 24 fps, yang mana itu adalah 23... 23... Berapa sih? Pokoknya hitungannya begini. Kalau di NTSC itu dulu, ya. Ini sejarahnya kenapa 24 fps itu tidak 24 fps, ya. Atau 30 fps itu tidak 30 fps. Jadi dulu di negara Eropa sana, di Amerika terutama. Ketika broadcasting itu ada keterlambatan antara visual dan audio. Yang mana akhirnya harus menurunkan si visualnya. Oke, videonya itu harus diperlambat sebanyak 0,1%. Contoh, ya. 30 fps itu menjadi 2997 karena diturunkan 0,03 fps. Oke. Jadi dia tidak bulat 30 fps. Karena dulu, ya, itu suaranya sama audionya itu kejar-kejaran. Nah, itulah kenapa kalau kalian menggunakan NTSC... ...itu angkanya tidak pernah bulat. Rata-rata nggak bulat, ya. 2997, 23 sekian, atau 599... ...empat. Ya, 60 fps-nya 5994. Itu nggak benar-benar 60 fps, sebenarnya. Nah, kalau kalian menggunakan PAL, kalian akan mendapatkan angka yang benar-benar bulat. Lucunya, karena orang-orang sudah terbiasa. Dengan ini, di jaman analog, akhirnya diadopsi juga ke jaman digital. Ya, akhirnya kalian menggunakan NTSC pun tidak 30 fps. Ya, 2997. 24 fps-nya pun tidak benar-benar 24. So, kalau kalian menghindari, ya. Menghindari yang namanya flicker. Kalau kalian misalkan masih menggunakan CFL, lampu ruangan. Dan misalkan kalian ingin syuting dari gambar yang keluar dari TV, ya. Supaya tidak... ...gambarnya gitu. Ya, kalian sesuaikan aja. Kalian harus menggunakan NTSC atau PAL, ya. Kadang-kadang kan... Kalau kita syuting film, itu ada layar TV yang nyala. Apalagi kalau misalkan setting-nya itu adalah setting jadul. Yang mana kita menggunakan prop TV CRT atau cathode ray tube. TV tabung. Yang mana akhirnya sutradal-nya pun tidak bisa nolak. Walaupun bilang, ah, pakai 24 fps itu lebih cinematic. Men. Tapi cinematic-cinematic-nya ini masalahnya flicker, ya. Gambar si cathode ray tube-nya itu flicker. Ya, akhirnya kan harus menyesuaikan dengan negara yang kalian tinggali. 25 fps. 25 fps ya tetap cinematic kok. Kan tergantung kualitas dari sensor dan lensa yang kalian gunakan. Dan lain sebagainya, ya. Production design dan lain sebagainya. Jadi cinematic itu bukan hanya angka, ya. Bukan hanya aspek rasio, ya. Cinematic itu, ya, kualitas cinema. Ya, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Oke. Out of this world, bisa dibilang. Punya dunianya sendiri. Dunia cinema. Nah, jadi sampai sini gue rasa kalian sudah paham, ya. Jadi, masalah NTSC dan PAL, masalah flickering ini, juga berpengaruh terhadap pemilihan jenis lighting yang kita akan gunakan untuk syuting. Ya, penting sekali. Apakah nanti ketika syuting kita menggunakan LED panel, ya kan. Atau mungkin kita menggunakan LED light bulbs. Bisa. Nah, kalau misalkan kalian syuting menggunakan CFL, ya. Atau ya lampu-lampu fluorescent lainnya, fluorescent tube, fluorescent light bulb, dan lain sebagainya. Ya, kalian harus menyesuaikan paling tidak fps-nya. Atau bisa menyesuaikan dengan shutter speed-nya, ya. Nah, kalau kita bahas lighting panjang-lebar, bakal panjang dan lebar banget. Oke. Mungkin suatu saat kita akan bahas lighting, hmm... Kita sambangin siapa, ya. Enaknya, ya. Ya, kali-kali ada yang mau sponsor, gitu ya. Mana tahu, kali ya. Kita akan review lighting lah. Kalau ada punya kenalan yang punya lighting yang lengkap, ya. Gue rasa sih yang perlu kita review nanti lighting itu adalah Red Hat, Blondie, LED panel, sama kompleks fluorescent, dan fluorescent tube. Ya, paling lima lighting itulah, ya. Nanti akan kita bahas di episode kapan, ya. Nanti, ya. Ditunggu aja. Nah, makanya supaya kalian tidak ketinggalan, jangan lupa subscribe ke channel ini. Klik, klik, klik. Jangan lupa like dan komen. Oke, see you next time. Gue Kelomu Tip. Dan terus berkarya. BTW Anywebazwe, video ini belum selesai. Gue akan kasih tips tambahan buat kalian yang nunggu sampai akhir video. Oke. Kalau tadi kita membahas cuma masalah fps saja. Bagaimana dengan shutter speed? Kan shutter speed juga kita sudah bahas kemarin ya. 180 degree rule, 90 degree rule, dan lain sebagainya. Ada nggak sih kalkulator berapa shutter speed yang kita harus gunakan untuk menghindari flickering? Ya, ini berdasarkan shutter speed. Oke. Kalian cek linknya di deskripsi. Ini linknya dari Red Camera. Oke. Oke. Cek link di deskripsi. Terima kasih telah menonton.